Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi matematika tentang pengukuran sudut. Oke, di kelas 3 atau pada materi sebelumnya mungkin anak-anak sudah membahas tentang jenis-jenis sudut. Yang dikenal umumnya itu ada 3 jenis ya, ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Sudut lancip itu sudut yang kurang dari 90 derajat atau sudut yang besarnya lebih kecil daripada sudut siku-siku. Sedangkan yang kedua itu adalah sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat. Dan yang ketiga itu adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat atau lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, untuk mengetahui jenis sudut itu termasuk lancip, siku-siku, atau tumpul, kita harus salah satu caranya itu dengan mengukurnya. Meskipun dengan melihat gambarnya, kita sudah tahu. Tapi, kita juga bisa mengukurnya dengan menggunakan busur derajat. Nah, pada kali ini, Bapak menggunakan busur derajat atau penggaris online ya. Kalian bisa menggunakan yang aslinya. Jadi, busur yang aslinya juga bentuknya kurang lebih sama seperti ini. Pada busur, kalau kalian perhatikan, disini ada dua angka nol. Ada nol yang di sebelah kiri dan ada nol yang di sebelah kanan. Lalu, apa bedanya dan apa fungsinya? Bedanya adalah tidak ada. Sebenarnya ini adalah sama saja. Ini untuk mengukur besarnya derajat. Kalau yang nolnya dari kiri, itu untuk mengukur sudut yang terbuka ke kiri. Misalnya, garisnya kesini, kesini ya. Itu menggunakan nol di kiri. Sedangkan, kalau sudutnya terbuka ke kanan, misalnya garisnya kesini dan kesini, ya. Itu menggunakan nolnya yang dari kanan. Itu fungsinya dari nol yang di kiri dan di kanan. Kemudian, garis melengkung ini, atau satu busur derajat yang melengkung ini, itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi, garis lurus itu sebenarnya juga bisa dikatakan sudut ketika garis lurus itu terbentuk karena ada pertemuan dua garis. Jadi, misalnya garis A, B, dan B, C. Nah, itu bisa dikatakan sudut. Nah, yang harus kita tahu adalah bagian-bagian sudut. Kalau kita melihat sudut, itu misalnya sudut ini. Ini adalah sudut 40 derajat. Cara mengukur sudut, itu yang pertama adalah kita harus meletakkan tengah-tengah busur ini ke titik sudut. Ini namanya titik sudut atau pusat titik sudut, ya. Kemudian, di sini ada garis. Di sini ada garis. Garis-garis pada sudut namanya adalah kaki sudut. Nah, caranya yang pertama, tempelkan titik sudutnya pada titik sudut busur. Kemudian, tempelkan salah satu garis sudut dengan garis 0 derajat. Ya, bagian di kiri maupun di kanan, tempelkan salah satu garisnya dengan garis 0 derajat. Baru kita bisa mengukur besarnya sudut. Misalnya, ini 40 derajat, ya. Dengan bantuan ada garis lurus di bawahnya. Kemudian, kalau misalnya di sini. Kalau misalnya ini garisnya sudut yang diukur adalah yang sebelah kanan, yang terbuka ke kanan. Maka kita pakai 0 dari kanan. Jadi, besarnya ini adalah 70 derajat. Bukan 110 derajat, ya. Ingat. Yang ditempelkan itu adalah garis yang mengarah ke 0. Jadi, itu yang kita lihat. Seringkali anak-anak menggunakan busur derajat tetapi salah melihat angka. Sehingga jawabannya pun jadi salah. Nah, kalau misalnya seperti ini. Seperti ini gambarnya. Kemudian ada garis melengkungnya di sini. Jadi, ini terbukanya ke kanan. Maka, berapa besar sudut ini? 60 derajat atau 120 derajat? Kalau ini terbukanya ke kanan. Maka, besarnya adalah 120 derajat. Karena 0-nya di kanan. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Tetapi, kalau yang sudutnya itu terbuka ke kiri. Garis yang ditempelnya adalah di sini misalnya. Maka, besarnya sudutnya 60 derajat. Karena 0-nya dari kiri. Nah, itu jadi prinsip menggunakan busur. Nah, ini kalau misalnya tidak punya busur. Kalian bisa menggunakan busur online juga. Ini ada nama aplikasinya di sini. Pilih aplikasi. Jadi, ini juga bisa digunakan untuk melihat atau mengukur sudut dengan cara menggunakan kamera. Ini kamera HP atau kamera laptopnya bisa digunakan. Ini hanya salah satu alat bantu saja jika kalian belum mempunyai busur. Oke, sampai di sini. Bapak harap kalian bisa memahami tentang cara menggunakan busur derajat. Nah, yang berikutnya nanti kita akan membahas langsung contoh-contoh dan cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Oke, terima kasih. Sekian video dari Bapak kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahami penggunaan busur dalam mengukur sudut. Terima kasih anak-anak. Salam sehat selalu dan God bless you all. Selamat menikmati.